Tetapi, bisnis owner yang hebat, leader yang hebat, mampu melihat kesempatan dalam kesempitan. Bisa melihat kebaikan di antara banyak keburukan. Mampu melihat banyak keunggulan dari begitu banyak kelemahan. Mengapa sebagai pengusaha Anda harus belajar lebih intensif dalam mengapresiasi? Apresiasi juga berarti Anda menunjukkan rasa syukur. Apresiasi terhadap tim, apresiasi terhadap customer, apresiasi terhadap supplier. Tapi, mengapa sebagai seorang pengusaha Anda harus banyak belajar menjadi orang yang apresiatif? Jawabannya adalah karena di dalam bisnis banyak masalah. Mudah sekali buat kita untuk mencelak pekerjaan karyawan, untuk mencelak pekerjaan supplier, untuk tidak melayani konsumen dengan baik, untuk membawa emosi negatif dari rumah ke kantor, mudah sekali untuk melakukan hal tersebut. Tetapi, bisnis owner yang hebat, leader yang hebat, mampu melihat kesempatan dalam kesempitan. Bisa melihat kebaikan di antara banyak keburukan. Mampu melihat banyak keunggulan dari begitu banyak kelemahan. Dengan adanya teknologi, dengan adanya sosial media, dengan adanya transformasi dan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat hari ini, orang-orang yang apresiatif akan lebih dihargai, dihormati, dan Anda sebagai bisnis owner akan lebih memiliki rasa syukur atas kehidupan, atas bisnis Anda, atas tim Anda. Kalau Anda merespons karyawan dengan, yes, well done, good job. Walaupun mereka belum berhasil, artinya tidak 100% pekerjaan mereka jelek loh, tidak 100% pekerjaan mereka buruk, Anda apresiasi, harus ada alasan buat Anda mengapresiasi karyawan Anda. Kalau ada karyawan yang tidak perform, minimal Anda bisa apresiasi Anda datang tepat waktu. Kalau mereka tidak perform, minimal Anda bisa mengapresiasi bahwa orang ini sudah kerja keras. Apresiatif adalah sifat penting yang harus Anda bangun sebagai seorang pengusaha. Dengan menjadi orang yang bersyukur, maka banyak hal yang besar dibukakan untuk Anda, karena ketika Anda bersyukur untuk hal-hal kecil, hal-hal besar akan berdatangan kepada orang yang lebih bersyukur. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan.